modalnya cuma dua aja, yang pertama keyakinan, yang kedua kompetensi kalau dia tidak punya kemampuan untuk menjadi striker, ya gak bisa kemampuannya artinya itu kemampuan itu kan ada 4 4 poin, pertama fisiknya harus bagus tekniknya juga bagus, taktiknya juga bagus, mentalnya juga bagus jadi seorang striker itu ya harus mempunyai kualiti skill yang bagus, ketika dia ditekan lawan, dia bisa menguasai bola ketika dia di pressure lawan dia bisa keluar dari kesulitan ketika dia dihadang lawan dia bisa melawan satu-satu, dia bisa tak gol itu kan skill, itu terus dipelajari dan juga mental yang yang kuat dia gak pernah menyerang, dia tidak mau kalah, walaupun dihadang walaupun itu, sehingga muncullah striker yang bagus, dan berkontar bagus, sangat berbiasa oke coach, nah ini sekarang kebalik lagi ke AFF nih coach kan seperti yang saya bilang awal nih AFF Sinteyong udah dari awal dia dateng itu udah ditargetin juara nih, untuk AFF senior nih nah cuma masalahnya tradisi kita nih gak mendukung nih coach udah 12 kali edisi, 5 kali masuk final, selalu jadi runner up apa sih sebenernya yang salah nih coach dari kita, atau apa yang perlu dimenahi 5 kali masuk final, tapi gak pernah juara ya itu lah bang, itu keberuntungan juga sebenernya, ya kalau saya lihat tentu berbapak kali di final kita kalah ya karena kalahnya ada yang ada penalti ada yang normal kan begitu ya mudah-mudahlah di Sinteyong ini mungkin apa nama garis tangannya ada mungkin karena kan garis tangannya ini gak bisa ya sebagus-bagusnya pemain sebagus-bagusnya pelatih kalau garis tangannya gak ada gak bisa juga nah saya berharap garis tangannya yang ada di Korea Selatan di Piala Dunia itu akan akan ada di Indonesia harapan saya gitu karena kita punya potensi yang sangat berbiasa kita pemain kita banyak yang kita ada beberapa pemain yang ada di Liga 1 yang 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 sangat potensi bahkan yang pernah main di luar negeri Saadel Ademayu dan lain-lain si Egi cukup-cukup bagus itu ya mudah-mudahan eksperien di luar negeri bisa menerapkan di sini eksperiensi di luar negeri bisa dia masukkan ke Indonesia sehingga kita makin tentu kunci daya juara itu kan hanya tiga quality of management quality of goods quality of pemain kemudian ini akan menikuti tim nasional Indonesia di Piala F selamat menikmati selamat menikmati dan ini isu kebangkitan perkayu dihentikan. Terima kasih.